yo 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 welcome back to nafiri day case life oke guys omers pagi ini om naf lagi di kolam di daerah tanggerang habis pagi-pagi rapihin kolam terus om naf iseng disini sepi kan sepi nggak ada kegiatan nyari inspirasi gitu terus terlintas satu kali om naf pergi ke tempat temannya om naf di daerah rawa lumbu kita lagi ada meeting waktu itu hari meeting mengenai apa orari meeting mengenai orari terus pak ketuanya bilang gini perlu diingat aja perlu diingat aja oh pertama ketika semua orang bilang semua orang bilang waktu ketika kita masih muda kita selalu bilang begini udah yang tua-tua aja yang maju karena lebih pengalaman di dalam organisasi di dalam perusahaan dan komunitas gitu kan itu selalu terjadi gitu nah terus ketika kita udah berusia kita udah nikah kita kan kita udah berumur lah gitu kita selalu bilang ya udah yang tua yang muda-muda aja karena muda-muda lebih energi lebih banyak kreatifitasnya lebih banyak lebih banyak yang bisa dikerjain kita kan udah terbatas udah udah tua udah nggak ini dan kita nggak ini jadi pada intinya sih nanti ya nah terus pada intinya kita sih kembali lagi ke diri kita nanya kuota aja pagi iseng lagi iya nanti ada anak yang jagain sini biasa nanti ya nah pada intinya pada intinya semua kembali lagi ke diri kita gimana kita mau memajukan diri memajukan organisasi kita bagaimana kita mau memajukan perusahaan kita bagaimana mengajukan komunitas kita itu kembali lagi ke diri kita subbangsi apa yang bisa kita kasih ke komunitas ke perusahaan dan ke organisasi kita supaya organisasi perusahaan dan komunitas kita lebih maju lagi percayalah bukan meskipun kita sudah nggak muda lagi ya meskipun kita sudah nggak muda lagi tapi percaya dengan pengalaman-pengalaman kita kita bisa memberikan sumbangsi ya meskipun kita kita bisa memberikan sumbangsi kita ya mungkin kalau energi kita nggak ada energi kita nggak ada ya kita bisa kasih pendapat kita kita bisa kasih ide-ide kita karena kita punya pengalaman yang anak muda nggak nggak punya nah ketika anak muda anak ketika kita masih muda kita bilang gini ya udah kasih kita arahan supaya kita gimana kita kasih kita arahan gimana kita mau bergerak minta pendapat ke yang tua-tua yang pengalaman kita nggak bilang kita tua eh pada intinya kita bilang begitu kita pada intinya kita bilang begitu kita bilang ya udah yang kasih kita arahan supaya gimana kita bisa bergerak supaya gimana kita bisa bertindak nah itu dia terus percayalah apa yang kita tabur di organisasi apa yang kita tabur di komunitas apa yang kita tabur di perusahaan kita itu kita nggak akan luarnya secara sia-sia kok misalnya komunitas kita kecil atau perusahaan kita kecil atau organisasi kita kecil mungkin dengan adanya ide-ide kita mungkin bisa bisa mengembangkan bisa menambah bisa menambah nambah dan berkembangnya komunitas kita ya sayang nanti ya nanti om bentar lagi kesana ya ya om ke kolam ya nah seperti itu ya 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 oke nah seperti itu jadi untuk yang tua-tua juga jangan sedikit-sedikit baperan biasanya gini loh gini loh kalau kita udah berumur kita punya pengalaman kita nggak mau terima masukan dari yang muda-muda iya salah seharusnya kita terima masukan dari dia kita terima masukan dari mereka supaya supaya kita bisa kita berjalan bersama-sama memajukan perusahaan kita memajukan komunitas kita memajukan organisasi kita seperti itu gitu pada intinya sih seperti itu terus 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 percaya aja kalau ketika kita menabur pasti kita akan menuai gitu apa yang kita tabur di perusahaan di organisasi dan di komunitas kita pasti kita akan menuai sesuatu menuai sesuatu kalau menuai yang jelek sih nggak mungkin ya pasti menuai yang baik-baik karena kita menabur kebaikan ya prinsipnya prinsipnya gini hukum tabur tua aja karena saya berpikir di setiap perusahaan di setiap organisasi di setiap komunitas yang saya masukin saya selalu pada prinsipnya gini saya menabur saya menabur ketika saya menabur kebaikan saya pasti akan menuai kebaikan ketika iya ketika kita menuai keburukan pasti kita akan kita menabur keburukan pasti kita akan menuai keburukan pada prinsipnya gitu aja terserah nanti di luarnya nanti ketika di dalam perusahaan di dalam organisasi di dalam komunitas kita ada yang nggak suka sama kita ada yang nggak ada yang iri benci dengki dendam sama kita pasti pasti dia akan mengasut yang nggak nggak tapi tetep aja biarin aja jalanin aja karena orang-orang begitu nggak akan lama di perusahaan di organisasi di komunitas kita itu iya nanti ya om nanti ke kolam ya sudah oke siap nah pada paling intinya seperti itu oke nah coba siapa lagi oh iya hmm nah di dalam nah di dalam nah di dalam di dalam kehidupan kita kita setiap dari kita gini loh setiap dari kita kita pasti punya keterbatasan keterbatasan itu baik keterbatasan fisik keterbatasan ide-ide keterbatasan atau bukan keterbatasan permasalahan lah permasalahan hidup permasalahan banyak lah banyak permasalahan banyak keterbatasan banyak ya banyak yang nggak bagus lah di diri kita nah prinsip saya sih eh pada prinsipnya saya sih pada prinsipnya saya sih selalu berfikiran positif ya nantinya pada prinsipnya saya selalu berfikiran positif ketika kisahnya terbatas saya harus belajar saya harus menggali ilmu saya harus mencari sesuatu nah nah ketika kita itu kita harus mencari ilmu kita mencari segala sesuatunya kita mencari segala sesuatunya dengan baik nah setelah itu dan setelah kita mendapatkan segala sesuatu dan kita selalu berfikiran jangan jangan keterbatasan permasalahan apapun yang ada yang yang minus di kehidupan kita jangan menghalangi itu untuk membuat kita untuk maju untuk berkontribusi di dalam perusahaan komunitas dan organisasi jangan buat keterbatasan kita itu jadi seperti itu wah temperamen saya pemarah gimana saya bisa memperbaiki di komunitas saya dicoba aja redam temperamennya banyak kok youtube-youtube banyak kok buku-buku mengenai cara mengatasin semua kekurangan kita jangankah hanya marah-marah yang wah banyak lah banyak yang saya hadapin selama saya berorganisasi saya berkomunitas saya kerja di perusahaan bahkan sekarang pun eh saya kelola apa kelola lobster ini eh atau kelola jualan hotel juga iya nanti nanti ya bentar ya nggak usah marah-marah ya iya nanti ya iya nah jadi seperti itu oke nah jadi sampai mana tuh oh iya iya udah iya nanti nanti oke nanti ke om kesana om ke kolam nanti ya kita lihat-lihat lobster ya oke iya iya nanti kita lihat lobster iya iya nanti 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 nggak usah marah lagi dong iya dikit lagi dikit lagi dikit lagi iya nah 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 jadi jangan jadikan keterbatasan ketergantungan atau ya keterbatasan ketergantungan keterbatasan pemasalahan yang ada di kehidupan kita membatasi kita memajukan perusahaan organisasi dan itu kita bisa merubah karakter tabiat kita bisa dan jadikan kekurangan kita itu kelebihan gimana caranya ya belajar gitu oke oke guys omers udah dipanggil sama sama anak yang disini biasa kalau saya disini ngeliatin lobster bantuin saya liat-liat lobster lain-lain iya iya sayang oke jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan dengan subscribe kita om naf bisa iya om naf bisa menambah motivasi lagi untuk untuk memberikan informasi-informasi yang lain lagi jangan lupa komen serta share video ini kalau video ini bermanfaat oke peace iya 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 oke peace ciao selamat menikmati